Linsuan melangkah ke depan dan melihat sekeliling. Ia tersenyum dan berkata, Terima kasih, semuanya, telah datang ke pelelanganku. Barang kali ini pasti tidak akan mengecewakan kalian. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan daging panggang kemasan. Masih ada api suci yang menyebar di atasnya. Jelas bahwa itu baru saja dipanggang belum lama ini. Bahkan ada wangi harum yang tercium. Banyak orang menelan ludahnya. Pada saat yang sama, mereka tercengang. Astaga, itu benar-benar daging panggang berwarna kemasan. Mungkinkah itu daging golden crow? Linsuan berkata, semua orang sudah menebaknya. Benar, daging golden crow berada di puncak level St. King. Ini sangat langka. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sederetan sayap golden crow panggang muncul di udara. Jarang sekali melihat raja suci di puncak. Saya pikir sebagian orang ingin mencoba kedua hal ini. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mata para anggota klan gagak emas langsung memerah. Kau sedang mencari kematian. Apakah pihak lain benar-benar menguji para tetua klan mereka? Meskipun para tua-tua itu telah tumbang, hal itu tetap tidak diperbolehkan. Orang ini tidak hanya membunuh orang tua mereka, tetapi dia juga memanggang mereka dan bahkan melelang mereka. Dia benar-benar sedang mencari kematian. Membunuh. Seketika beberapa orang bergegas menyerang. Turunkan mereka, teriak Linsuan dingin. Huo Ling, R berjalan keluar dan menyerang dengan segel dewa api, menutupi langit dan bumi. Di sisi lain, Guli bahkan lebih mengerikan. Dia membentuk celah di kehampaan dengan tangannya dan memotong langit dan bumi. Dia menghentikan anggota klan gagak emas. Ingin bertarung. Aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Linsuan memancarkan cahaya dingin. Bola api jiwa dilepaskan. Seketika, kedua ahli klan gagak emas memeluk kepala mereka dan berteriak. Jiwa mereka telah terluka parah. Klan gagak emas, apakah kalian semua ingin menjadi daging panggang? Terdengar suara dingin. Para tetua klan gagak emas menggertakkan gigi mereka. Mereka siap menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, orang-orang di Zee Mansion berkata, Jangan cemas. Kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama nanti. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan anak ini terlebih dahulu. Mereka sangat curiga. Apakah penerus mereka ditekan oleh pihak lain? Oleh karena itu, mereka harus mencari tahu hal ini. Baiklah, kami akan memberikan Purple Mansion sedikit wajah. Tapi setelah lelang berakhir. Setelah pelelangan, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Orang-orang klan gagak emas menggertakkan giginya. Kali ini mereka siap membunuh pihak lain. Karena mereka tahu pihak lain sangat berkuasa. Orang-orang dari ras gagak emas mundur. Namun, tidak ada yang berani menawar. Siapapun yang berani menawar barang seperti itu akan benar-benar menyinggung klan gagak emas dan akan diburu tanpa henti. Akan tetapi, mereka tidak berani, melainkan orang lain yang berani. Seorang pemuda tertawa dan berkata, Saya menginginkannya. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang terkejut. Siapakah orang itu? Sebenarnya ada orang yang berani memintanya. Mereka semua menoleh. Orang-orang dari klan gagak emas menatap ke arah itu dengan tatapan membunuh. Kekosongan di tempat itu terus-menerus hancur, dan seorang pemuda muncul. Ekspresinya agak muram, tetapi dia tetap mendengus dingin. Apa hubungannya dengan kalian kalau saya melelang sesuatu? Kamu mau mati? Mengapa Anda tidak mencobanya lagi? Para ahli dari klan gagak emas semuanya berjalan mendekat. Tubuh pemuda itu pun menjadi dingin, seperti hendak membeku. Namun, pada saat ini, beberapa lelaki tua di sampingnya tertawa. Mengapa? Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan Istana Dewa Api? Aku akan menemanimu sampai akhir. Api keluar dari tubuh mereka dan berubah menjadi dua dewa api, berdiri di antara langit dan bumi. Mereka menghalangi niat membunuh yang mengerikan dari klan gagak emas. Orang-orang Istana Dewa Api adalah sekte besar yang tak tertandingi. Apakah mereka ingin menjadi musuh klan gagak emas? Daging Golden Crow mengandung saripati api yang tak terbatas. Bagi kami, para saint atribut api, itu adalah harta surgawi. Istana Dewa Api menginginkan barang ini. Tak seorang pun mengajukan tawaran lagi karena tak seorang pun berani menyinggung klan gagak emas. Baiklah, setuju. Lin Suan tidak berencana untuk menawar dengan harga mahal. Lagipula, dia tidak datang ke sini untuk mencari uang. Tujuannya adalah untuk menamparkan wajah klan gagak emas, Zimanshan, dan sekte awan tenang. Pada saat yang sama, hal itu akan menarik perhatian dunia. Dia akan membiarkan Heisan bertindak secara rahasia. Mengenai harga, itu tidak masalah. Orang-orang di Istana Dewa Api menerima daging panggang dan sayap gagak emas dan mulai makan di tempat. Beberapa tetua dan jenius memancarkan api. Api yang tak berujung menyelimuti dirinya. Bahkan ada ilusi burung gagak emas antara langit dan bumi. Hebat, seperti yang diharapkan dari Golden Crow, binatang suci surga dan bumi. Saya merasa saya akan mampu menerobos dalam waktu singkat. Para murid muda merasa gembira. Para ahli generasi tua juga tertawa. Hebat, sudah lama aku tidak merasakan api yang begitu mengerikan. Berengsek. Orang-orang dari klan gagak emas memuntahkan darah. Ini bukan sekadar tamparan di wajah mereka. Kali ini, mereka ditekan ke tanah dan ditendang dengan kejam. Bagus sekali. Melihat penampilan gila klan gagak emas, Lin Suan merasa lega. Dia membiarkan orang-orang ini mengejarnya. Dia memandang ke arah sekte awan tenang dan mencibir. Orang-orang dari sekte awan tenang memiliki ekspresi yang buruk. Mereka memiliki firasat buruk. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan kotak harta karun. Kotak itu berwarna merah. Setelah dibuka, setetes darah muncul. Darah itu sebesar kepalan tangan dan memancarkan aura dingin dan menakutkan. Tetesan darah ini memiliki asal yang luar biasa. Jenius tingkat puncak, Yusie. Kau harus tahu bahwa ini disempurnakan menggunakan tubuhnya. Meski tidak banyak, hanya setetes, kekuatan yang dikandungnya tidak terbatas. Suara Lin Suan terdengar. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Orang ini mengeluarkan barang lagi. Dia menamparkan wajah sekte awan tenang. Seperti yang diharapkan, orang-orang dari sekte awan tenang meraung ke langit. Sialan, jenius terbaik mereka dilelang begitu saja. Kau sedang mencari kematian. Seorang lelaki tua tiba-tiba menyerang Lin Suan. Kelima jari itu berubah menjadi lima pedang jahat, yang menembus kehampaan dan langsung menuju Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin dan menamparkan dengan segel penguasa manusia, menghancurkan telapak tangan pihak lain. Sang tetua mundur. Sambil memegang telapak tangannya yang patah, dia menggertakkan giginya. Beraninya kau membunuh cucuku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Cucumu pantas mati. Dia mencoba membunuhku berkali-kali. Bukankah wajar jika dia terbunuh? Kenapa? Hanya sekte awan tenang milikmu yang diizinkan menyerang. Yang lain tidak diizinkan untuk melawan. Lucu sekali. Hari ini, saya di sini. Kalau Anda belum yakin, datanglah. Jika kau sungguh-sungguh merindukan cucumu, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka dan membiarkanmu bersatu kembali dengannya. Tubuh Lin Suan memancarkan aura yang menakutkan. Sekte awan tenang sangat marah hingga mereka menggertakkan gigi. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Kamu sombong. Apakah kamu tidak mengandalkan senjata ekstrim dan alat pembunuhmu? Tanpa kekuatan eksternal ini, Anda bukanlah apa-apa. Apakah ada yang menantang Lin Suan? Siapakah yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Lin Suan juga menoleh. Kenapa? Kamu ingin menantangku? Keluarlah. Biarkan aku melihat siapa yang memberimu keberanian. Dari sisi sekte awan tenang, sesosok muda berjalan keluar. Dia tampak agak mirip dengan roh jahat itu, tetapi dia sedikit lebih tua dari roh jahat itu. Siapa orang ini? Beberapa orang bingung. Sosok di depan berkata, Aku Yuleng, Saudara Yusie. Beranikah kau untuk tidak menggunakan kekuatan eksternal? Jangan gunakan senjata ekstrim, jangan gunakan pedang naga agung, jangan gunakan artefak sage agung. Gunakan kekuatan tubuhmu untuk bertarung sampai mati. 4702. Kau ingin bertarung adil denganku? Lin Suan menatap Yuleng dan tersenyum. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Sangat bagus. Yuleng tersenyum dingin. Menurutnya, alasan mengapa pihak lain begitu kuat adalah karena harta karun tersebut. Kekuatan sejati pihak lain bukanlah tandingannya sama sekali. Itulah sebabnya dia mengusulkan pertarungan yang adil. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan juga berseru. Sungguh hebat menyaksikan pertarungan ini. Mereka awalnya datang ke sini untuk menonton pertunjukan, jadi mereka tidak sabar. Pada saat ini, Su Lai melangkah keluar, menatap orang-orang dari sekte Yu Yun, dan berkata dengan dingin. Disepakati bahwa ini akan menjadi pertarungan yang adil. Para tetua lainnya tidak diizinkan untuk bergerak. Jika tidak, kalian akan kehilangan muka. Para tetua sekte Yu Yun menggertakkan gigi mereka. Huh, Anda tidak perlu mengatakannya, kami tahu. Huo Ling Er mencibir. Aku harus memberitahumu terlebih dahulu karena kamu tidak tahu malu. Sialan, para tetua sekte Yu Yun meraung, lalu menatap Yu Leng. Yu Leng mengangguk. Para tetua, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Dia melayang ke angkasa dan tiba di atas sembilan surga, menatap Lin Suan. Datang. Lin Suan juga melangkah ke udara, dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Lakukan saja. Kamu akan menyesalinya. Kekuatan tubuh Yu Leng meledak, menyapu sembilan langit. Pihak lainnya sebenarnya adalah Saint King tahap akhir dan dia merupakan seorang jenius tingkat atas. Kekuatan sejatinya tidak lebih lemah dari puncak Saint King. Oh, apakah ini yang mampu kamu lakukan? Lin Suan tersenyum. Kamu bilang pertarungan ini akan adil, dan aku tidak akan menggunakan tipu daya apapun. Namun, kultifasimu lebih tinggi dariku. Apakah ini yang kau maksud dengan adil? Di bawah, Huo Ling Er mencibir. Sungguh tidak tahu malu. Untuk melakukan pertarungan yang adil, selain tidak menggunakan senjata apapun, kultifasi seseorang harus ditekan ke tingkat yang sama. Yang lainnya juga berdiskusi. Wajah orang-orang Sekte Yu Yun jelek. Yu Leng juga menggertakkan giginya. Dia tidak akan menekan kultifasinya. Lin Suan tersenyum. Tidak perlu menekan kultifasimu. Ayo bertarung sekarang. Bahkan jika kultifasi pihak lain lebih tinggi darinya, dan dia seorang jenius, lalu kenapa? Dia tidak akan takut. Dia memang sombong. Namun, orang sombong biasanya tidak hidup. Dia tertawa gila. Dia menyerang Lin Suan dengan auran raka yang sangat dingin. Dia melayangkan pukulan ke kepala Lin Suan. Pukulan ini tampak biasa saja, tetapi membawa seluruh kekuatannya. Itu adalah serangan satu ke satu yang mematikan. Banyak orang berteriak kaget. Yu Leng terlalu luar biasa. Seseorang harus tahu, seberapa kuatkah Lin Suan. Pihak lain jelas tahu itu dan masih berani keluar. Ini berarti pihak lain lebih kuat. Dia adalah saudara laki-laki Yu Xie. Yu Xie merupakan seorang terpilih surga tingkat puncak, dan Yu Leng ini bahkan lebih kuat. Faktanya, dia beberapa ribu tahun lebih tua dari mereka dan termasuk generasi keajaiban sebelumnya. Jika Lin Suan tidak menggunakan satupun kartu trufnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan sekuat itu. Begitu Lin Suan menggunakan kartu truf itu, Sekte Awan Tenang dan Sekte Zifu mungkin akan memanfaatkan kelemahan ini. Malah, mereka mungkin akan menggunakan Great Sages untuk bertarung lagi dan menumpas abis pihak lain. Namun, mereka jelas-jelas terlalu memikirkan banyak hal. Jadi bagaimana jika Lin Suan tidak menggunakan senjata ekstrim atau pagoda Great Sages? Pihak lainnya kuat, tetapi pihak lainnya telah meremehkan kekuatannya. Menghadapi pukulan mengerikan ini, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Dia menunjuk dengan jarinya. Jari gajah naga. Antara langit dan bumi, hantu gajah naga menyertai serangan ini dan menunjuk. Keduanya bertabrakan, seperti guntur dari sembilan langit, menembus angkasa. Langit di sekitarnya terus hancur. Apakah dia memblokirnya? Banyak sekali orang yang berteriak kaget. Lin Suan terlalu kuat. Tanpa menggunakan kartu truf lainnya, ia dapat bersaing dengan generasi jenius sebelumnya hanya dengan kekuatannya sendiri. Ada perbedaan satu alam antara keduanya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan Yuleng pun tercengang. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Dia menduga pihak lain pasti sudah bertindak habis-habisan. Dia masih memiliki jurus-jurus hebat yang belum digunakannya. Akan tetapi, dia tidak lagi memiliki kesempatan itu. Ini karena serangan jari Lin Suan belum dilepaskan sepenuhnya. Lin Suan menatap lawannya dan tertawa. Kau pikir kau bisa bertarung seri denganku? Terlalu naif. Setelah mengatakan itu, kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Raungan naga dan harimau bergema di antara langit dan bumi. Dengan suara ledakan, kekuatan jari gajah naga meledak sekali lagi, langsung menghancurkan tinju pihak lain. Yuleng jatuh dari langit ke tanah, menembus pegunungan. Apakah hasil pertempuran diputuskan dalam satu gerakan? Orang-orang di sekitar tercengang. Ini tidak mungkin. Orang-orang sekte Yu Yun berseru tak percaya. Para ahli lainnya juga tercengang. Yuleng adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya. Kekuatannya jelas melampaui Jin Wu Hao, Yu Xie dan yang lainnya. Ini setara dengan seorang penatua. Sebelumnya, Lin Suan telah menggunakan kekuatan guci penelan surga untuk bertarung melawan seorang tetua. Sekarang dia tidak memiliki guci penelan surga, bisakah pihak lain mengandalkan kekuatannya sendiri? Bagaimana dia tahu bahwa setelah pertarungan hidup dan mati sebelumnya, Lin Suan mengalami terobosan lain. Kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, bahkan saat menghadapi Yuleng, dia tidak perlu menggunakan kartu truf apapun untuk menekannya sepenuhnya. Orang-orang dari klan Jin Wu juga menggertakkan gigi mereka. Sialan, bukankah ini terlalu tidak berguna? Orang-orang dari sekte Yu Yun berkata, Tunggu, dia belum kalah. Saat suaranya memudar, tanah yang tak berujung terbuka dan sesosok tubuh bergegas mendekat, rambutnya acak-acakan. Yuleng menggertakkan giginya dan berkata, Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Tidak heran kau bisa membunuh saudaraku yang tidak berguna itu. Kau benar-benar punya kemampuan untuk membuatku serius. Namun, Anda benar-benar membuat saya marah. Saya jamin Anda akan sangat menderita selanjutnya. Lin Suan menatap pihak lain, memperlihatkan ekspresi terkejut. Oh, tidak mati. Kamu tidak buruk, kamu sangat kuat. Tidak heran kamu berani bersaing denganku. Orang-orang di bawah terkejut. Sepertinya Yuleng tidak mengalami banyak luka. Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Seperti yang saya katakan, jika dia berani menantang Lin Suan, dia pasti punya metodenya sendiri. Orang-orang dari sekte Yu Yun juga tertawa. Tampaknya Yuleng benar-benar serius. Orang-orang Zifu tampaknya telah memikirkan sesuatu. Mereka melihat ke arah pihak lain dan dengan cepat bertanya, mungkinkah dia sudah bisa membuka sembilan pintu dunia bawah? Mendengar ini, orang-orang dari klan Jin Wu terkejut. Murid-murid sekte Yu Yun menyusut. Orang-orang Zifu pun mengetahui hal ini. Seorang tetua menarik nafas dalam-dalam dan berkata, meskipun belum sepenuhnya terbuka, namun sebagian kekuatan di dalamnya sudah dapat dimobilisasi. Jadi kali ini, Lin Suan itu pasti akan mati. Jadi beginilah kejadiannya. Mendengar hal ini, orang-orang dari klan Zifu dan Jin Wu tertawa. Sekte besar lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Yu Leng ini begitu kuat. Apakah dia bisa mencapai tingkat itu? Beberapa orang tidak mengerti, apa arti dari sembilan pintu neraka. Namun segera mereka mengerti. Tampaknya itu adalah dunia yang legendaris. Dengan membuka sembilan pintu dunia bawah, seseorang dapat memobilisasi kekuatan dunia itu. Itu setara dengan menggunakan kekuatan sembilan neraka dunia bawah. Itu pasti bisa menyapu semuanya. Kekuatan semacam ini dikembangkan dalam hukum kegelapan dan dingin. Itu adalah ranah yang sangat tinggi. Bukan hanya sekte Yu Yun yang memilikinya, beberapa sekte gelap lainnya juga memilikinya. Akan tetapi, sangat sulit untuk membuka sembilan pintu dunia bawah. Tidak hanya membutuhkan bakat terbaik, tetapi juga membutuhkan kesempatan yang menantang surga. Mereka tidak menyangka Yu Leng ini mendapat kesempatan seperti itu. 4703 Orang-orang di sekitarnya terlibat dalam diskusi panas saat mereka menatap Yu Leng dengan kaget. Pada saat ini, Yu Leng mulai bergerak. Di belakangnya, sebuah pintu gelap perlahan terbuka. Aura mengerikan menyebar ke segala arah seperti air laut. Pintu yang gelap gulita itu hanya setengah terbuka, tetapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Banyak orang terkejut. Itu sangat menakutkan. Yu Leng ini sungguh luar biasa. Kelopak mata Huolinger, Su Lai dan yang lainnya berkedut. Ye U Dao dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah ini sembilan pintu dunia bawah yang legendaris? Kekuatan orang ini akan meningkat tanpa batas. Nak, pergilah ke neraka. Yu Leng menyeringai dan menamparkan dengan kekuatan sembilan pintu dunia bawah. Langit dan bumi hancur berkeping-keping. Bahkan para tetua puncak menyipitkan mata karena terkejut. Orang-orang dari sekte rumah ungu tampak serius. Mereka berkata bahwa jika anak itu berani menggunakan kartu trufnya, mereka akan menyerang bersama. Dengan cara itu, mereka akan punya alasan untuk menyerang. Lin Suan tidak takut menghadapi serangan penghancur dunia. Dia mendengus dan mengepalkan tinjunya, membentuk cahaya pedang dan menebas ke bawah. Langit dan bumi terbelah menjadi dua. Memotong. Kekuatan Lin Suan meningkat tanpa batas, berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi. Tebasannya berubah menjadi keabadian. Banyak orang terkejut. Apakah anak ini menggunakan kartu trufnya? Tidak, ini adalah kekuatannya sendiri. Pemahamannya tentang hukum telah mencapai tingkat seperti itu. Beberapa generasi tua merasa malu dengan inferioritas mereka. Beberapa orang dari keluarga kuno yang sunyi mengatakan bahwa anak ini telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Tidak mengherankan baginya untuk menerobos di ambang kematian. Hasil pertempuran ini sulit diprediksi. Ledakan. Pedang itu menebas langit dan bertabrakan dengan telapak tangan hitam lawan. Sembilan langit hancur berkeping-keping. Semua orang mundur. Mereka sangat gugup. Mereka bertanya-tanya bagaimana pertempuran itu berlangsung. Di atas sembilan langit, ada dua sosok yang berdiri di sana. Lin Xuan menarik telapak tangannya. Pedang Ki yang dikumpulkannya telah menghilang. Di sisi lain, Yu Leng juga mundur. Telapak tangan hitam yang dilepaskannya juga telah menghilang. Sial, dia telah memblokirnya. Banyak orang terkejut. Apakah mereka seimbang? Orang-orang dari Sekte Yu Yun tidak percaya bahwa kekuatan sembilan pintu dunia bawah tidak dapat melakukan apapun terhadap lawan. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Pintu sembilan dunia bawah perlahan tertutup sebelum menghilang dari dunia. Bagaimana mungkin, dia menghancurkan sembilan pintu dunia bawah dengan tebasan. Banyak sekali orang yang terkejut. Orang-orang dari Sekte Yu Yun menjadi gila. Apa yang terjadi? Kekuatan Yu Leng. Wajah Yu Leng pucat. Tanpa sembilan pintu dunia bawah, bagaimana dia bisa menghalanginya? Kamu tidak buruk? Jauh melampaui kamu-kamu dan kekuatan kamu-kamu. Tapi hanya itu saja. Trik apa lagi yang Anda miliki? Jika tidak, aku bisa menyuruhmu pergi. Lin Suan berkata terus terang sambil berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang kinya yang tak tertandingi. Sebaliknya, sepasang mata emas muncul. Dia meraung dingin, aku tidak akan kalah. Dia jauh lebih kuat dari adiknya. Karena itu, dia sekali lagi memadatkan gerbang sembilan dunia bawah. Saat pintu perlahan terbuka, aura dingin dan menyeramkan muncul sekali lagi. Adalah Leng. Sekalipun dia menang, fondasinya akan rusak. Oh, dengan mempertaruhkan nyawanya, kau ingin melawan aku. Mata emas Lin Suan tampaknya mampu melihat menembus segalanya. Dia menggelengkan kepalanya. Tak ada gunanya. Jurus yang sama takkan berhasil padaku untuk kedua kalinya. Nak, kau tidak mengerti pintu dunia bawah sembilan. Dengan dunia macam apa ia terhubung. Yuleng mendengus dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Sembilan dunia bawah-dunia bawah, tolong berikan aku kekuatan. Di dalam pintu hitam itu, energi dingin muncul dan membentuk baju besi di tubuh Yuleng. Dan pedang dunia bawah sembilan yang berwarna hitam. Dia meraung ke langit agar dapat memperoleh kekuatan seperti itu lagi. Lin Suan mendengus dan melepaskan mata ilahi rahasia surgawinya. Ada mata emas di langit, menatap ke arah pintu dunia bawah sembilan. Kemudian, kekuatan reinkarnasi muncul. Menghancurkan. Suaranya seperti guntur. Ia bagaikan dewa saat melihat sekelilingnya. Kekuatan reinkarnasi muncul dan membentuk roda reinkarnasi. Menghancurkan sembilan pintu dunia bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ribuan suara gemuruh terdengar dari sembilan pintu dunia bawah, seolah-olah ada hantu dari neraka yang bergegas keluar. Namun pada akhirnya, mereka dihancurkan oleh kekuatan reinkarnasi. Mata dewa surgawi menghancurkan sembilan pintu dunia bawah. Yu Leng memuntahkan darah dan terbang kembali. Kali ini, lukanya lebih parah. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Apakah dia dikalahkan? Semua orang terkejut. Di hadapan sembilan pintu dunia bawah yang begitu kuat, dia tidak bisa membunuh Lin Suan. Kemungkinan besar, tidak banyak generasi muda yang mampu bersaing dengannya. Ada apa dengan sepasang mata itu? Apakah dia masih memiliki kartu truf yang kuat? Itu tampaknya adalah kekuatannya sendiri dan bukan senjata eksternal. Banyak sekali orang yang terkejut. Dalam pertempuran terakhir, Lin Suan tidak menggunakan kekuatan yang begitu menakutkan. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi jika kau kalah. Tatapan mata Lin Suan berubah menjadi kobaran api mengerikan yang turun dari langit. Tidak. Para ahli dari Sekte Awan Tenang meraung dan menyerbu. Yu Leng sudah meninggal. Mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Huo Ling Er mencibir. Apakah ini yang kau sebut keadilan? Siapa bilang mereka tidak akan menyerang? Kalian para tetua benar-benar tidak tahu malu. Semua orang terkejut. Para tetua Sekte Awan Tenang menggertakkan gigi mereka. Mereka tidak peduli dengan wajah mereka, tetapi hidup mereka lebih penting. Mereka menyerbu dengan gila-gilaan. Lin Suan mendengus dan meraung. Sebuah peta langit misterius muncul di matanya. Kemudian, ia seolah membuka suatu ruang dan langsung mengirim jiwa para sesepuh tersebut ke dalam reinkarnasi. Mata para tetua itu memutih dan jatuh dari langit. Satu persatu, mereka mati. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut. Kekuatan macam apa ini? Mata itu terlalu menakutkan. Para tetua yang bergegas maju semuanya telah terjatuh. Lin Suan menatap Yu Leng lagi dan berkata, Kali ini, aku akan mengantarmu pergi. Yu Leng meraung dan mengeluarkan runih hitam, lalu melemparkannya ke depan. Sungguh, ketika simbol-simbol itu terpecah, gelombang kekuatan penghancur dunia pun muncul. Semua orang terkejut. Tidak bagus, itu senjata terlarang. Senjata terlarang yang mengerikan seperti itu pasti dibuat oleh seorang Saint Agung. Begitu meledak, itu setara dengan serangan Saint Agung. Lin Suan dalam bahaya, kecuali dia menggunakan kartu trufnya. Peluang bagus. Mereka yang dari Purple Mansion mencibir. Su Lai, Guli dan yang lainnya meraung. Orang tercela, tidak membiarkan orang lain menggunakan kartu trufnya. Namun Anda menggunakan kekuatan eksternal. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi seorang jenius? Hahaha, itu Yu Leng mencibir. Meski dia menggunakan tenaga luar, terus kenapa? Pemenangnya adalah Raja. Dia akhirnya membunuh pihak lainnya. Namun, saat itu, terdengar desahan dari belakangnya. Kau pikir kau bisa membunuhku seperti ini? Kamu sungguh naif. Mustahil. Yu Leng tiba-tiba menoleh, rambutnya berdiri tegak. Bagaimana pihak lain mendukungnya? Sialan, kau meminjam kekuatan binatang iblis. Dia tahu bahwa Lin Suan memiliki binatang hampa yang dapat menggerakkan ruang. Lin Suan mencibir. Aku tidak seburuk dirimu. Aku tidak menggunakan kekuatan eksternal. Itu karena aku menguasai seni dewa spasial. Sekarang, kamu bisa pergi ke neraka. Dengan lambayan tangannya, dia memotong tubuh pihak lainnya. 4704 Reinkarnasi Jiwa Yu Leng ingin melarikan diri, tetapi pada akhirnya, dia juga dimusnahkan sepenuhnya oleh reinkarnasi. Seorang pakar dari satu generasi dihancurkan sekali lagi. Tidak. Orang-orang dari Sekte Awan Tenang menjadi gila. Orang-orang dari Ras Gagak Emas dan Zifu memiliki ekspresi buruk. Karena dalam keseluruhan proses, pihak lainnya tidak menggunakan senjata atau kekuatan eksternal apapun. Mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Lin Suan menatap Sekte Awan Tenang. Jika tidak puas, teruslah menyerang. Namun, apakah Anda masih punya muka? Brengsek. Tunggu saja. Sekte Awan Tenang meraung. Mereka mengambil mayat Yu Leng dan segera pergi. Memang, mereka tidak punya muka untuk tinggal di sini. Lin Suan menatap Zifu dan mencibir. Apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Orang-orang Zifu menggertakkan gigi mereka. Bocah. Trik apalagi yang kau punya. Gunakan saja. Baiklah. Aku akan membiarkanmu membuka matamu. Lin Suan turun dan menarik kembali kekuatan reinkarnasi yang mengerikan. Dia melihat sekeliling dan berkata. Barang berikutnya yang akan dilelang bahkan lebih aneh lagi. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan belly diper. Mata banyak orang berbinar. Mungkinkah itu benar-benar belly diper legendaris yang ditusuk Zifu ke tubuh manusia? Lin Suan tertawa. Benar. Rumor itu benar. Ini adalah belly diper milik Ruo Xi. Wajah orang-orang Zifu tampak sangat gelap. Mereka ingin sekali berbalik dan pergi. Sialan. Kalau mereka tahu lebih awal, mereka pasti sudah pergi bersama orang-orang Sekte Awan Tenang. Sekarang setelah mereka ditampar, bisakah mereka pergi? Seorang tetua meraung. Omong kosong. Itu bahkan bukan sesuatu yang seharusnya menjadi milik penerus kita. Benar sekali. Bocah. Kau pikir kau bisa begitu saja mengambil satu dan memberikannya kepada kami? Tak seorang pun akan mempercayaimu. Orang-orang Zifu mencibir. Yang lain juga terkejut. Mungkinkah bocah nakal ini dengan santai mengeluarkannya? Saya pikir itu mungkin. Bagaimana mungkin penerus Zifu menyerahkannya kepada pihak lain? Mendengar ini, Lin Suan berkata, Apakah kamu meragukanku? Apakah kamu ingin aku mengajak Ruo Xi keluar sekarang? Dia tidak membawa belly diper. Orang-orang Zifu tega mati. Jika Ruo Xi benar-benar muncul, maka mereka akan kehilangan muka selama sisa hidup mereka. Jadi mereka mengatupkan gigi mereka. Mereka tidak bisa membiarkan Ruo Xi keluar. Tidak seorang pun berani berbicara. Melihat Zifu terdiam, Lin Suan mencibir. Kalau dia tahu bakal ditampar, dia nggak akan datang dari awal. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata, Kalian semua seharusnya sudah melihat sikap pemerintah Xi, jadi aku tidak perlu memberitahu kalian kebenaran tentang hal ini, kan? Sekarang, pelelangan dimulai. Banyak orang terkejut. Istana Zifu sangat ketakutan, jadi kemungkinan besar itu benar. Oleh karena itu, beberapa orang benar-benar mulai menawar. Kali ini, Lin Suan tidak perlu lagi mengirim orang secara diam-diam. Pemandangannya sangat ramai. Harganya melonjak hingga seribu tetes Dragon Marrow. Lagi pula, ini hanya sepotong pakaian. Bahkan jika dia membelinya, itu hanya untuk koleksinya. Pada saat ini, seorang tetua dari Istana Valet berteriak, Siapa yang berani bersaing denganku untuk mendapatkan tiga ribu sum-sum naga? Aku akan menghancurkan jiwa mereka. Banyak orang yang tercengang. Tampaknya pemerintah Zingin mengambil kembali barang itu. Lin Suan menatapnya dan tertawa dingin. Aku tidak menyangka kau memiliki hati yang begitu muda di usia yang begitu tua. Kau benar-benar memiliki hobi seperti itu. Mungkinkah saat Ruosi berada di Istana Valet Anda, Anda sudah punya ide tentangnya? Begitu dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Pak Tua Zhang semerah besi. Dia begitu marah hingga asap keluar dari tubuhnya. Sialan, dia menggertakkan giginya. Namun, orang-orang di sampingnya berkata bahwa apapun yang terjadi, mereka harus mengambil kembali barang itu. Orang-orang dari pemerintahan Zingin keluar dan berkata, siapapun yang berani bersaing dengan kami, berarti melawan kami. Meskipun yang lain tertawa, mereka tidak berani menawar lagi. Konsekuensi menyinggung pemerintah Zingin akan sangat menyedihkan. Pada saat ini, orang-orang yang dikirim Lin Suan secara diam-diam memainkan peran. Sekitar 50 orang jenius tersebar di antara kerumunan dan mulai menawar. 4.000 tetes Dragon Marrow. 6.000 tetes Sum Sum Naga. Harganya dengan cepat mencapai 10.000 tetes Dragon Marrow. Orang-orang di sekitar terkejut. Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka ingin mati? Ada yang mengatakan, itu adalah orang-orang Lin Suan. Orang-orang dari istana Zifu menggertakkan gigi dan berteriak. 20.000 Sum Sum Naga. Akhirnya, harganya naik menjadi 100.000 tetes Dragon Marrow. Orang-orang Lin Suan tidak menawar lagi. Orang-orang dari pemerintah ZI akhirnya memenangkan penawaran. Mereka sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Namun, benda ini harus dihancurkan. Kami tidak membawa begitu banyak Sum Sum Naga kali ini. Berikan dulu kepada kami dan kami akan memberikannya kepadamu saat kami kembali. Tetua dari pemerintah ZI berkata dengan dingin. Lin Suan tertawa setelah mendengarnya. Jika kamu tidak memiliki Sum Sum Naga, apa yang akan kamu lelang? Apakah Anda menantang kami? Jika kau menginginkan sesuatu, keluarkan Sum Sum Naga. Jika tidak, aku akan membiarkan Ruoxin keluar. Setelah mengatakan itu, Lin Suan dan yang lainnya menatap pemerintahan ZI dengan senyum dingin. Pemerintah ZI tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka mengumpulkan 50 ribu tetes Sum Sum Naga. Adapun sisanya, dia memberikannya kepada Lin Suan dengan imbalan bahan-bahan berharga lainnya. Lin Suan melemparkan Sum Sum Naga ke pihak lain. Setelah orang dari pemerintah ZI mendapatkannya, dia membalasnya dengan tamparan. Pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya dan berkata, Jika ada yang berani menyebarkan apa yang terjadi hari ini, aku akan menghancurkan keluarganya. Huff, apakah menurutmu tidak seorang pun tahu tentang ini? Lin Suan mencibir. Orang-orang dari pemerintah ZI berjalan mendekat dan berkata, Baiklah, nak, pelelangan sudah selesai. Sudah waktunya untuk mengantarmu pulang. Orang-orang dari Golden Crow Rache bangkit berdiri. Orang-orang dari Sekte Awan Tenang juga kembali. Para ahli dari ketiga belah pihak mengepung tempat itu. Orang-orang dari pelelangan itu mundur ketakutan. Mereka lari menjauh. Lin Suan dan yang lainnya berdiri di sana, melihat sekeliling. Dia mencibir, apakah ke ingin bergerak? Panggil Sein Agung yang bersembunyi di kegelapan. Orang-orang dari pemerintah ZI berkata, Tidak perlu seorang Santo Agung berurusan denganmu. Hari ini, kau pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, para ahli semuanya menyerang. Kekuatan hukum yang mengerikan melonjak keluar. Orang-orang dari tiga Sekte menyerang bersama-sama. Itu benar-benar mengerikan. Lin Suan dan yang lainnya meraung. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya membentuk segel tangan. Susunan demi susunan menyala dan menyapu langit dan bumi. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang punya aray? Kami sudah siap. Orang-orang dari pemerintah ZI dan Sekte Awan tenang mencibir. Fondasi mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Lin Suan. Sebelum datang, mereka telah menyiapkan banyak susunan pembantaian. Sekarang setelah mereka dibebaskan, mereka menyapu langit dan bumi. Tabrakan antara kedua belah pihak itu sangat mengerikan. Di pihak Lin Suan, auranya bergejolak. Banyak formasi susunan yang rusak. Tidak bagus, mereka terlalu siap. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Haruskah kita mundur? Kata Huo Linger. Aku akan memanggil para tetua Sekte. Su Lai memberi isyarat. Kali ini, selain murid-murid muda, mereka juga memanggil beberapa tetua dari Sekte mereka sendiri. Misalnya, Istana Dewa Api memiliki banyak tetua. Setelah para tetua itu datang, mereka pun ikut berperang. Lin Suan berkata, kita bisa mundur. Kali ini, dia tidak hanya menamparkan wajah ketiga Sekte, dia juga mendapatkan seratus ribu sum-sum naga. Dapat dikatakan misinya telah berakhir. Tidak perlu tinggal di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Ingin pergi? Terlalu naif. Orang-orang dari pemerintah Zee berteriak, hari ini, kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. 4705 Pertempuran hebat pun terjadi. Pertempuran itu sangat mengerikan. Di pihak Lin Suan, ada banyak orang yang membantu. Mereka menghalanginya dan segera mundur. Tiga kekuatan besar yang dipimpin Sifu menyerang maju dengan gila-gilaan. Hari ini, tak seorang pun bisa pergi. Apa yang harus mereka lakukan? Huo Linger dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka? Lin Suan mencibir. Tidak perlu, dia memberi mereka hadiah besar. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah batu hitam. Ada sebuah rune di batu itu. Katanya, cepatlah mundur. Semua orang terkejut. Batu hitam itu sangat berguna. Namun, saat Lin Suan mengambil jimat itu, rambut semua orang berdiri tegak. Bahkan Lin Suan pun terlempar dalam sekejap. Batu hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang orang-orang Sifu dan dua kekuatan besar lainnya. Orang-orang itu merasakan aura yang mengerikan dan meraum marah. Mereka segera menyerang. Mereka menyerang dengan ganas dan memukul batu hitam itu. Batu hitam itu hancur berkeping-keping dan berserakan ke segala arah. Namun, kekuatan yang lebih mengerikan meletus dari dalam dan menyapu bersih. Tidak bagus. Wajah orang-orang Sifu berubah drastis. Beberapa tetua klan gagak emas langsung berubah menjadi tulang putih. Orang-orang dari sekte awan tenang juga ketakutan dan segera berhamburan. Orang-orang Sifu juga terkena dampaknya. Sialan, apa ini? Pihak Lin Suan juga terkejut. Murid-murid para tetua Istana Dewa Api menyusut. Kekuatan Gunung Abadi. Yang mulia abadi, apakah kau membawa sesuatu dari Gunung Abadi? Mereka sungguh terlalu terkejut. Huo Linger, Su Lai, Guli dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka berasal dari wilayah Gunung Abadi. Tentu saja, mereka tahu betapa mengerikannya Gunung Abadi. Seorang Sein Agung pasti akan mati jika memasuki Gunung Abadi. Meskipun sekarang hanya berupa batu, itu bukan sesuatu yang dapat ditentang siapapun. Seperti yang diharapkan. Batu hitam itu sangat mengerikan. Setelah hancur, segala macam kekuatan yang tidak dapat dihancurkan menyapu ke segala arah. Orang-orang dari tiga kekuatan besar benar-benar sengsara kali ini. Mereka terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Jika mereka tidak menyerang batu itu, mereka mungkin bisa melarikan diri. Tetapi sekarang, area yang dicakupnya terlalu luas. Pada saat itu juga, orang-orang berubah menjadi tulang-tulang putih satu demi satu, dan berjatuhan. Orang-orang dari ras gagak emas tampak putus asa. Sialan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Orang-orang Sekte Awan tenang juga meraung marah. Mata orang-orang pemerintah si memerah. Mundur, mundur cepat. Di hadapan aura yang begitu menakutkan dan tak bisa dihancurkan, mereka tidak dapat melawan sama sekali. Kerugian kali ini sungguh terlalu besar. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga mundur dengan panik. Pada titik ini, tidak semudah itu lagi untuk sekadar menonton pertempuran. Kecerobohan sekecil apapun bisa jadi merenggut nyawanya. Lin Suan dan yang lainnya segera mundur. Mereka merobek kekosongan dan menghilang. Dalam sekejap, Gunung Bulan Purnama telah menjadi tempat yang tidak bisa dihancurkan. Yang tersisa hanyalah legenda pertempuran dan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini melarikan diri satu demi satu. Untuk sementara waktu, berita itu menyebar ke seluruh kota kuno Grand Clarity. Orang-orang di Grand Clarity Ancient City semuanya tercengang. Tidak mungkin, badai besar lainnya telah tercipta. Lin Suan benar-benar telah melelang barang-barang legendaris itu. Lebih jauh lagi, pada akhirnya, dia malah melakukan pembunuhan massal. Apakah orang-orang dari Purple Mansion dan dua vaksi lainnya menderita kerugian lagi? Banyak sekali orang yang terkejut dan tidak mempercayainya. Namun kali ini, banyak pakar top melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Terutama batu hitam terakhir, aneh sekali. Setelah pemerintahan Zi, Ras Gagak Emas, dan Sekte Awan tenang kembali, mereka sangat marah hingga muntah darah. Mereka telah membuat persiapan yang cermat untuk menekan pihak lain kali ini. Siapa yang mengira bahwa lebih banyak orang akan jatuh kali ini? Berengsek! Dalam sekejap, banyak orang yang panik mencarinya. Pemerintah Zi dan yang lainnya telah mengerahkan banyak ahli. Bahkan ada orang bijak agung yang siap bertindak dalam kegelapan. Namun, setelah mencari di seluruh kota kuno Grand Clarity, mereka tidak dapat menemukan Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan yang lainnya meninggalkan Gunung Bulan Purnama dan terbang langsung ke kejauhan. Dan meninggalkan Grand Clarity Ancient City. Orang-orang di Istana Dewa Api sangat terkejut. Mungkinkah seorang abadi mengeluarkan sesuatu dari gunung abadi? Saya sekarang sedang cedera dan tidak bisa mengeluarkan banyak barang. Namun, mengeluarkan satu atau dua barang tidak masalah. Benar-benar, itu hebat. Mata para tetua Istana Dewa Api memerah. Huo Linger, Guli, dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Jika ini benar, maka itu terlalu penting. Mereka harus segera melaporkannya ke sekte mereka. Mereka sekali lagi mengundang Lin Suan untuk kembali sebagai tamu. Lin Suan tidak menolak kali ini, karena dia sudah punya niat ini. Dia ingin menarik sekte-sekte ini ke pihaknya. Setelah terbang beberapa saat, mereka akhirnya tiba di kawasan gunung abadi. Kali ini, Istana Dewa Api mengundang Lin Suan masuk. Adapun Guli, Su Lai, dan para jenius lainnya, mereka semua kembali ke sekte masing-masing. Mereka harus menyampaikan berita penting ini kepada para pemimpin sekte mereka. Lin Suan, dan Feng, dan dua orang lainnya mengikuti para tetua Istana Dewa Api ke gunung yang menyala-nyala. Lautan api yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitarnya. Mata dan Feng dan Fan Xing berbinar. Mereka adalah alkemis dan secara alami membutuhkan api. Pada saat ini mereka sangat terkejut ketika merasakan aura api yang mengerikan. Api dari Istana Dewa Api tidak kalah dengan sekte Kuali Pil mereka. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi Lin Suan berpura-pura menjadi seorang abadi? Mereka tahu identitas Lin Suan. Namun, Lin Suan tampak tenang, seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Lupakan saja, mari kita ikuti saja dan lihat. Dan Feng menghela nafas. Jika tidak ada cara lain, dia akan meminta bantuan gurunya. Dia telah meremehkan Lin Suan. Setelah masuk, para tetua Istana Dewa Api dan bahkan para resi agung datang menyambut mereka. Salam, yang mulia abadi. Mereka terus membungkuk pada Lin Suan. Pemandangan penuh hormat itu membuat Dan Feng dan Fan Xing tercengang. Perlakuan ini hampir sama dengan perlakuan Master Sekte Sungguhan, kan? Menghadapi pemandangan yang begitu megah, Lin Suan tampak sangat tenang. Ia berkata pelan, tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah. Dengan lambayan tangannya, dia duduk di titik tertinggi Aula Utama. Para tetua berdiskusi dengan cepat, seolah-olah mereka telah memastikan sesuatu. Akhirnya, Zhang Tua melangkah keluar dan berkata, Pertama, kami punya satu permintaan. Yang mulia abadi, mohon setujui. Meminta, bagus, aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Mata orang-orang di Istana Dewa Api berbinar. Jika pihak lain tidak memiliki permintaan apapun, akan sulit untuk berhasil. Namun, jika pihak lain memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka dapat membantu. Oleh karena itu, mereka segera berkata, Yang mulia abadi, mohon beritahukan kami apa yang Anda butuhkan. Kami pasti akan melakukannya dengan sempurna. Lin Suan mengangguk, tidak usah terburu-buru. Mari kita bicarakan masalahmu dulu. Seorang bijak agung keluar dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Yang mulia abadi, ku dengar kau membawa sebuah batu dari gunung abadi. Saya pikir saya tidak salah. Lin Suan mengangguk, benar sekali. Para tetua Istana Dewa Api tersentak, dan mata mereka memerah. Sang bijak agung melanjutkan, Yang mulia abadi, dapatkah engkau mengeluarkan benda-benda lain dari gunung abadi? Lin Suan berkata dengan lemah, Jika itu adalah sesuatu dari gunung abadi, Aku khawatir aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Namun, hal-hal biasa bukanlah masalah. Benar-benar, mata orang-orang di Istana Dewa Api berbinar. Alangkah hebatnya jika memang begitu. Sang bijak agung berkata, Yang mulia, mohon keluarkan satu ramuan abadi untuk kami. 4706 Lin Suan terkeke dalam hati saat akhirnya dia sampai pada inti persoalan. Dia menunggu orang-orang ini mengajukan permintaan. Dia berpura-pura berada dalam posisi sulit dan berkata, Jika dalam keadaan normal, itu mungkin saja. Namun sekarang, itu mustahil. Wajah orang-orang Istana Dewa Api berubah. Mengapa? Sang bijak agung bertanya. Lin Suan mendesah. Alasannya sederhana, karena Zee Mansion. Aku pergi ke kota Kuno Taiking dan punya dendam dengan Zee Mansion. Zee Mansion sekarang ingin membunuhku. Kau bisa bertanya pada Huo Ling'er. Dia pasti tahu. Para tetua Istana Dewa Api memandang Huo Ling'er. Huo Ling'er mengangguk. Itu benar. Orang-orang Zee Mansion sangat hina. Mereka secara khusus menargetkan Dewa Abadi. Sialan, apa hebatnya Zee Mansion? Dewa Abadi, kami akan membantumu menghadapi mereka. Kata Sang bijak agung. Iya, benar. Zee Mansion adalah sekte yang telah runtuh 70 ribu tahun yang lalu. Sekarang, sekte itu ingin didirikan kembali. Mereka benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sungguh lelucon. Zee Mansion mengatakan bahwa mereka memiliki takdir abadi. Mereka bahkan tidak tahu siapa Dewa Abadi yang sebenarnya, dan mereka masih ingin membunuh mereka. Mereka benar-benar sedang mencari kematian. Lin Suan menghela nafas. Mungkin karena identitasku, mereka ingin membunuhku. Jika Anda dapat membantu saya, itu akan sangat bagus. Dengan cara ini, saya bisa merasa tenang dan membantu Anda mendapatkan ramuan spiritual. Dewa Abadi yang agung, jangan khawatir. Kami pasti akan berdiri di pihakmu dan membantumu. Yang mulia abadi, jangan khawatir dan bantu kami mendapatkan ramuan spiritual. Lin Suan berkata, Aku akan mengingat ramuan spiritual yang kau inginkan. Namun, Zee Mansion mungkin akan segera bertindak. Jadi, aku harus melawan. Orang-orang di Istana Dewa Api mulai berdiskusi. Pada saat ini, seseorang benar-benar mengetahui bahwa rumah Zee berada di dekat gunung abadi. Ternyata Zee Mansion tidak menyerah dalam pencarian. Terakhir kali, dua kelompok orang yang mereka kirim terbunuh di dekat gunung abadi. Mereka mengirim lebih banyak orang untuk mencari di daerah itu. Pada saat ini, Istana Dewa Api segera menemukan orang-orang ini. Mereka mengira orang-orang ini mengejar Lin Suan dan menjadi marah. Jangan khawatir, kami akan membantumu menangani Zee Mansion. Jika saatnya tiba, kami akan meminta dewa abadi untuk membantu kami mendapatkan ramuan suci itu. Orang-orang dari Istana Dewa Api segera menjelaskan. Lin Suan tersenyum. Sifu ini benar-benar tidak beruntung. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan selalu mengirim orang ke sini. Sekarang setelah Istana Dewa Api salah paham padanya, dia memutuskan untuk mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Baiklah, kalau begitu kalian berdiskusi. Aku akan beristirahat di sini. Para tetua kemudian pergi. Lin Suan, dan Feng, dan Fan Fan Xing diundang ke Gunung Roh. Ada urat nadi roh tingkat tinggi di sini. Perbukitan hijau dan perairan jernih membuatnya menjadi tempat yang baik untuk ditinggali. Dalam waktu kurang dari dua hari, tempat itu dipenuhi orang. Ada orang-orang dari Aula Panjang Umur, Klan Gu, dan Sekte serta klan lainnya. Mereka semua ada di sini. Jika Lin Suan bisa memasuki Gunung Abadi, maka dia bisa membantu mereka mendapatkan obat ajaib. Setelah mereka tiba, mereka mengetahui bahwa Lin Suan telah berjanji kepada Istana Dewa Api untuk mengambil sebatang ramuan abadi. Ini membuat mata mereka memerah. Mereka sama sekali tidak bisa tertinggal. Selain itu, mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki dendam dengan orang-orang dari Sifu. Jadi ketika mereka tiba, mereka langsung bertanya. Jangan khawatir, Dewa Abadi. Kami bersedia mengikutimu dan menekan Sifu. Tetua tertinggi Aula Panjang Umur berkata langsung. Tetua Klan Gu juga mengangguk. Benar, Dewa Abadi, tolong ambilkan ramuan suci itu untuk kami. Lin Suan memandang mereka dan berkata, Aku tidak bisa memasuki Gunung Abadi terlalu sering. Bagaimanapun, tempat itu sangat istimewa. Namun, melihat semua orang begitu tulus, saya akan membuat pengecualian dan masuk beberapa kali lagi untuk membantu semua orang mengeluarkan barang-barang yang Anda inginkan. Terima kasih, Dewa Abadi. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kemudian kembali untuk melakukan persiapan. Kali ini, banyak orang siap untuk kembali bersama Lin Suan. Pemimpinnya adalah dua sekte yang tak tertandingi, Istana Dewa Api dan Aula Panjang Umur. Ada juga Klan Leluhur. Selain mereka, Klan dan sekte lain lebih lemah dari ketiga kekuatan ini. Tetapi saat ini, mereka setara dengan sekte yang tak tertandingi. Segera, mereka berkumpul di samping Lin Suan dan membentuk aliansi Abadi. Selain para tetua dan orang bijak agung, bahkan para jenius muda seperti Huo Ling, Er pun mengikuti di samping Lin Suan lagi. Lin Suan melihat kekuatan dahsyat ini dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Tampaknya sudah waktunya untuk melakukan serangan balik terhadap Sifu. Ia ingin memberi tahu semua orang tentang akibat mengejarnya. Bahkan Sifu pun tidak terkecuali. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Klan Gagak Emas dan Sekte Awan tenang pergi. Sekelompok orang bersiap untuk kembali ke kota Kunotai King dengan cara yang megah. Pada saat yang sama, sosok lain datang ke kota Kunotai King. Itu adalah seorang wanita dengan wajah cantik dan berkerudung. Dia menatap kota Kunotai King dengan ekspresi menyesal. Apakah ini kota purba? Pada saat itu, sebuah suara terdengar di benaknya. Itu suara seorang wanita. Suara itu sangat tua dan lemah. Dia berkata, Ya, ini adalah kota Kunotai King. Sifu dan pengadilan surgawi telah muncul di sini sebelumnya. Dan baru-baru ini, berita tentang mereka muncul lagi. Sifu telah diaktifkan kembali. Reruntuhan istana surgawi juga telah muncul, dan konon lentera langit telah dinyalakan kembali. Masuklah cepat. Mendengar suara dalam benaknya, Sen Jingkyu mengangguk. Sosoknya berubah dan dia memasuki kota Kunotai King. Setelah masuk, dia bertanya-tanya dan akhirnya memperoleh beberapa berita terkini. Kemunculan lentera langit, kemunculan peti mati perunggu kuno, dan bahkan peti mati perunggu kuno yang ditarik oleh sembilan naga sejati melintasi langit mengejutkan banyak orang. Bahkan guci pemakan surga pun telah muncul. Kakak Lin Suan. Apa yang paling banyak didengar Sen Jingkyu adalah legenda Lin Suan. Karena tidak peduli masalah apapun, itu terkait dengan Lin Suan. Terlebih lagi, Lin Suan tampaknya menjadi pusat-pusaran semua hal itu. Terutama ketika dia mendengar tentang berbagai perbuatan mengejutkan Lin Suan, dia juga merasa gugup. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Sepertinya dia sudah meninggalkan kota Kunotai King. Memikirkan hal ini, dia bertanya tentang lokasi reruntuhan pengadilan surgawi dan kemudian mulai bergerak. Beberapa hari kemudian, dia tiba di reruntuhan pengadilan surgawi. Pada saat ini, reruntuhan pengadilan surgawi telah lenyap, yang tertinggal hanyalah reruntuhan. Ruang pengadilan surgawi pun telah tertutup lagi dan tidak akan terbuka lagi. Berdiri di sini dan merasakan sisa kekuatan langit dan bumi, mata Sen Jingkyu berkedip. Suara wanita dalam benaknya terdengar. Sepertinya kita terlambat selangkah. Kalau tidak, kita mungkin bisa mendapatkan setengah senjata ekstrim itu. Setengah. Sen Jingkyu mengerutkan kening. Apa maksudnya? Wanita misterius itu berkata, toples pemakan surga itu belum lengkap dan masih belum ada tutupnya. Di mana tutupnya? Wanita misterius itu berkata bahwa benda itu pasti masih berada di ruang rahasia lain di pengadilan surgawi. Adapun yang mana, dia tidak tahu. Tentu saja ada legenda lain, yaitu bahwa tempat itu diserang oleh Zifu. Saat itu, Zifu telah menyerang pengadilan surgawi. Dikatakan bahwa Zifu telah memperoleh sesuatu yang luar biasa dari pengadilan surgawi. Ada seni bela diri yang tabu dan senjata yang menakutkan. Kemungkinan besar itu adalah tutup guci pemakan surga. Apa itu seni bela diri yang tabu? Sen Jingkyu bertanya. Wanita misterius itu mendesah. Konon, itu adalah seni iblis pemakan surga. Namun, itu hanyalah legenda. Tidak ada yang tahu karena tidak ada yang mempelajari seni bela diri terlarang ini. 4707 Sen Jingkyu terkejut. Jadi itu adalah jurus melahap iblis yang legendaris. Dia pernah mendengar bahwa itu adalah jurus tak tertandingi yang diciptakan oleh Kaisar Agung. Dia tidak menyangka benda itu akan berada di tangan si Manshen. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Tatapannya menyapu kekosongan di belakangnya saat dia mencaci dengan dingin. Siapa itu? Keluar. Aku tidak menyangka kau akan bisa menemukanku. Sungguh mengejutkan. Suara samar terdengar namun tidak ada seorang pun yang muncul. Sen Jingkyu mengerutkan kening. Wanita misterius dalam benaknya berkata bahwa dia berlari dengan kecepatan tinggi. Pupil mata Sen Jingkyu mengecil saat mendengar itu. Kecepatan dan kekuatan lawannya terlalu cepat. Sulit dipercaya. Siapa kamu? Sen Jingkyu bertanya. Sosok muncul di belakangnya. Sosok itu adalah seorang pria berjubah bercahaya. Tubuhnya bersinar karena cahaya. Dia tersenyum dan berkata, Saya dari Zee Mansion dan saya ingin mengundang Anda. Rumah Zee. Sen Jingkyu menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dari Zee Mansion akan datang mencarinya. Mungkinkah dia telah ditemukan saat dia baru saja tiba? Baiklah, dia akan pergi dan melihat apa yang istimewanya Zee Mansion yang legendaris. Kota kuno Taiking tampak kembali damai. Badai yang disebabkan oleh Lin Suan berangsur-angsur meredah. Namun, pada hari ini, badai lain bertiup cepat. Ini adalah peristiwa yang mengguncang dunia, sedemikian rupa sehingga semua orang di Grand Clarity Ancient City tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itulah pengumuman dari Sekte Rumah Ungu. Mereka bersedia untuk menukar keterampilan mereka yang tiada taraf dengan keluarga-keluarga purba kala jauh lainnya dan sekte-sekte yang tiada taraf. Itu adalah kesepakatan yang menggemparkan. Perlu diketahui bahwa harta warisan merupakan hal terpenting bagi sebuah keluarga dan sekte. Harta warisan sama sekali tidak boleh diwariskan. Namun sekarang, Zimanshen ingin membuat kesepakatan seperti itu. Siapa yang akan setuju? Keluarga-keluarga dari remote antiquity terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Mereka semua pergi untuk menyelidiki. Jawaban Zimanshen sangat sederhana. Mereka memiliki semua yang diinginkan pihak lain. Mereka bahkan memiliki hal-hal yang tidak terpikirkan oleh pihak lain. Termasuk keterampilan tak tertandingi dari pengadilan surgawi. Mereka juga memilikinya. Semua orang terkejut. Apakah benar-benar Zimanshen yang telah memimpin orang-orang untuk menyerang pengadilan surgawi? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memperoleh keterampilan tak tertandingi dari pengadilan surgawi? Dalam sekejap, diskusi yang tak terhitung jumlahnya pun pecah. Suku angin, suku cahaya, suku langit suci, dan keluarga purbakala terpencil lainnya juga berdiskusi apakah ini benar. Sejujurnya, mereka tidak ingin mewariskan keterampilan inti mereka yang tak tertandingi. Namun, mereka iri dengan apa yang dimiliki Zimanshen. Kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Mari kita bertukar beberapa ilmu bela diri dengan mereka. Tak lama kemudian, klan angin mulai bertindak. Klan angin mengeluarkan seni pedang-pedang. Itu adalah keterampilan hebat yang tiada taraf tetapi itu bukan konten inti mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk mencobanya. Orang-orang dari Purple Mansion menyetujui pertukaran tersebut dan memberikan Great Desolate Heaven Rending Hand kepada klan angin. Itu hebat. Dot dan orang-orang klan angin. Mereka telah melihat kekuatan dari Great Desolate Heaven Splitting Hand. Setelah menguasainya, ia dapat membelah langit dan bumi. Ia tidak lebih lemah dari seni pedang mereka. Bahkan mungkin mereka lebih kuat. Kesepakatan ini sungguh bernilai. Keluarga-keluarga remote-remot antiquity yang lain dan ada. Namun, ketika mereka mengetahui apa yang terjadi pada klan angin, mata mereka semua memerah. Klan cahaya, klan suci, dan sekte awan jauh saling bertukar beberapa keterampilan yang tiada taraf dan memperoleh pengadilan surgawi dari pengadilan surgawi. Para anggota Purple Mansion sangat gembira. Mereka menukar pengadilan surgawi, milik pengadilan surgawi dengan beberapa keterampilan yang tak tertandingi. Itu merupakan kesepakatan besar bagi mereka. Kata lelaki tua lainnya. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Kami masih menyelidikinya. Setelah kami konfirmasi, saya yakin akan ada yang bertukar dengan kami untuk mendapatkan skill lain yang tiada taraf. Kita bahkan dapat bertukar keterampilan warisan yang tak tertandingi. Benar saja, orang-orang dari sekte awan jauh datang lagi. Sepertinya mereka ingin melakukan pertukaran yang lebih besar. Sekte awan jauh berada dalam situasi yang sulit. Si jenius mereka, Yusie, telah terbunuh. Kejeniusan mereka yang tersembunyi, dari generasi sebelumnya, Yuleng, juga telah jatuh. Gugurnya dua orang jenius yang tak tertandingi telah memberikan pukulan berat bagi sekte awan jauh. Mereka mungkin berada di puncaknya sekarang, tetapi bagaimana dengan beberapa ribu tahun kemudian. Sekarang setelah dua orang jenius itu tumbang, akan sangat sulit untuk membesarkan mereka lagi. Terutama Yuleng, yang dapat berkomunikasi dengan sembilan pintu dunia bawah. Masa depannya suram, jadi mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Untuk ditukar dengan keterampilan yang tiada taraf. Dengan cara ini, mereka mungkin dapat menciptakan lebih banyak lagi orang jenius. Para tetua sekte awan jauh diam-diam memasuki rumah ungu untuk berdiskusi. Apa yang paling mereka inginkan adalah warisan pengadilan surgawi. Akan tetapi, harga Purple Mansion terlalu mahal untuk mereka tanggung. Lagi pula, dikatakan bahwa warisan pengadilan surgawi hanya sebagian dan tidak lengkap. Sekte awan jauh hanya bisa menyerah. Akan tetapi, warisan lain dari Purple Mansion membuat mata sekte awan jauh memerah. Apa yang diambil oleh Purple Mansion adalah, kitab suci, milik sembilan dunia bawah. Ini adalah keterampilan yang tak tertandingi yang menumbuhkan tipe yang gelap dan suram. Mereka tidak bisa menolaknya. Para tetua sekte awan jauh kembali dan segera berdiskusi dengan para tetua sekte tentang warisan sekte tersebut. Mereka akhirnya memutuskan untuk menukar seni awan jauh dan warisan rumah ungu dengan kitab suci sembilan dunia bawah. Meskipun rahasia mereka mungkin bocor, jika mereka bisa mendapatkan kitab suci sembilan dunia bawah, itu akan sepadan. Kali ini, beberapa orang bijak agung datang. Bahkan, ketua sekte awan jauh datang secara pribadi untuk mempersiapkan pertukaran. Lagi pula, mereka takut kalau Purple Mansion akan menyerang secara tiba-tiba. Orang-orang dari Purple Mansion tertawa. Tidak perlu terburu-buru. Pertukaran ini tidak akan dilakukan secara rahasia. Ini akan menjadi upacara besar. Orang-orang dari sekte awan jauh tercengang. Mereka tidak ingin masalah ini menyebar. Namun, orang-orang Purple Mansion mengatakan bahwa ini sangat penting bagi mereka. Tentu saja, mereka akan memberi kompensasi kepada mereka. Mereka juga akan memberi mereka dua kemampuan ilahi kuno. Orang-orang sekte awan jauh hanya bisa kembali. Mereka juga tahu bahwa Purple Mansion mungkin ingin menggunakan pertukaran ini untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri. Dengan cara ini, keluarga kuno terpencil lainnya pasti akan dipindahkan. Tampaknya mereka hanya bisa melakukan persiapan. Kepala sekte awan jauh membawa orang-orangnya kembali dan mulai segera membuat pengaturan. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba, mereka tidak dapat menjamin bahwa seseorang akan menyerang. Dia harus membawa tenaga dan kekuatan yang cukup. Setelah Purple Mansion mengonfirmasi pertukaran dengan sekte awan jauh, mereka merilis berita tersebut. Pada malam bulan Purnama, mereka akan menukarkan warisan mereka dengan sekte awan terpencil di Danau Kejelasan Besar di Kota Kuno Kejelasan Besar. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gila. Terutama keluarga kuno terpencil itu. Mereka tidak berani mempercayainya. Meskipun mereka telah melakukan beberapa pertukaran sebelumnya, tentu saja itu bukan kemutlakan inti mereka. Sekarang, sekte awan terpencil benar-benar akan menukar seni awan terpencil. Sesaat, banyak orang terkejut. Mereka tidak percaya. Bahkan ada yang mengira Purple Mansion berbohong. Ketika Purple Mansion mengatakan isi pertukaran itu adalah seni awan jarak jauh dan kitab suci sembilan dunia bawah, semua orang tercengang. Beberapa orang akhirnya mengerti mengapa orang-orang sekte awan jauh menjadi gila. 4708 Kitab Sembilan Neter adalah warisan yang sangat mengerikan dari zaman kuno. Sekte awan tenang pasti tidak akan menyerah. Para ahli lainnya juga tergerak. Cepat sekali, masih ada waktu setengah bulan. Selama suatu waktu, kota kuno Grand Clarity dipenuhi oleh banyak sekali orang. Keluarga-keluarga terdahulu juga tergerak. Mereka ingin melihat bagaimana transaksi ini akan berjalan. Jika memungkinkan, mereka juga ingin menukarkannya dengan beberapa seni absolut lainnya. Di antara langit dan bumi, kereta perang yang tak terhitung jumlahnya bergerak cepat. Mereka membawa serta kekuatan yang dahsyat, menyebabkan orang-orang yang lewat menjadi sangat ketakutan. Klan besar manakah yang datang ke sini? Itu terlalu menakutkan. Peristiwa besar apa yang telah membuat sekte tersebut khawatir? Mungkinkah karena Purple Mansion? Saya pikir itu mungkin. Banyak orang menuju ke Grand Clarity Ancient City. Orang-orang ini pasti pergi juga. Di dalam kereta perang, mata Lin Suan berkedip-kedip. Dia mendengar percakapan orang-orang itu dan langsung mengerutkan kening. Dengan mendengus dingin, sepasang mata emas muncul di antara langit dan bumi. Dua orang di kejauhan itu begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka ingin melarikan diri. Namun dalam sekejap, jiwa mereka terpenjara. Senior, tolong ampuni nyawa kami. Meskipun mereka berdua adalah Saint King, mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Suara Lin Suan keluar dari mata dingin itu. Apa yang terjadi di rumah ungu? Senior tidak tahu. Keduanya juga terkejut. Mungkinkah orang-orang ini tidak pergi ke Purple Mansion? Mereka tergesa-gesa menjelaskan masalahnya, lalu bertanya dengan hati-hati. Senior, bisakah Anda mengampuni nyawa kami? Mata emas di langit menghilang dan mereka berdua segera pergi. Di dalam kereta, mata Lin Suan berkedip-kedip. Dan Feng bertanya di sampingnya, apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di kota kuno Grand Clarity? Lin Suan berkata bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dia menjelaskan masalahnya, dan Feng tercengang setelah mendengarnya. Tidak mungkin, bertukar seni absolut. Sekte Awan Tenang sungguh gila. Jika itu adalah kitab sembilan neter yang asli, tindakan Sekte Awan Tenang dapat dimengerti. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Dan Feng menatap Lin Suan. Bibir Lin Suan melengkung. Menarik. Awalnya dia ingin langsung menyerang Purple Mansion. Sekarang sepertinya dia harus menunggu. Tunggu sampai malam bulan purnama. Saya rasa orang itu tidak akan menyanyiakan kesempatan bagus seperti itu. Orang yang dibicarakan Lin Suan tentu saja adalah Heishan. Dia berdiri dan berkata, berhenti. Kereta perang yang tak terhitung jumlahnya berhenti, dan orang-orang di dalamnya bingung. Sosok seseorang keluar dan bertanya, Upper Immortal, apa yang terjadi? Lin Suan berkata bahwa pada malam bulan purnama, akan ada pertemuan besar di rumah ungu. Saya ingin melihatnya terlebih dahulu, lalu menyerang ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, ketika mereka tiba di Grand Clarity Ancient City, mereka harus terlebih dahulu meminta semua orang bersembunyi. Jika tidak, Valet Palace mungkin akan segera menutup pintu mereka. Seorang ahli dari klan gu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang itu, Dewa Abadi. Keajaiban kekosongan klan gu kita bukan hanya untuk pertunjukan. Kita dapat membuka terowongan spasial dan bersembunyi dalam kehampaan. Tidak akan ada orang lain yang dapat menemukannya. Jika Sang Abadi membutuhkan kita, kita akan mengirimkan sinyal. Kami berjalan keluar dari terowongan spasial. Oke. Lin Sia tersenyum. Dengan adanya orang suci luar angkasa di sini, itu memang nyaman. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanannya. Saat mereka hendak mencapai kota kuno Taiking, Lin Xuan menyuruh para ahli klan gu membuka lorong spasial. Sebuah celah spasial besar muncul, dan orang-orang yang datang bersama Lin Xuan semuanya memasuki lorong spasial. Mereka berjalan di istana Void dan menunggu. Lin Xuan membawa Dan Feng, Fan Xing, Huoling Er, Su Lai, dan Gu Li ke kota kuno Taiking. Setelah masuk, Lin Xuan menyadari bahwa ada lebih banyak orang di sini daripada sebelumnya. Dilihat dari penampilannya, percakapan itu memang benar. Masih ada lima hari lagi sebelum bulan Purnama. Dan Feng berkata, mari kita kembali ke Sekte Kuali Pil terlebih dahulu dan membuat rencana. Kelompok itu kembali ke Pil Kauldron Sek dan memberitahu mereka rencananya. Ketua Sekte Pil Kauldron Sek dan dua tetua tertinggi juga menganggup tanda setuju, yang menunjukkan bahwa mereka dapat mendukungnya. Jika perlu, mereka bahkan akan mengambil tindakan secara pribadi. Lin Xuan telah menyelesaikan persiapannya. Semuanya menunggu malam bulan Purnama. Pada saat ini, Grand Clarity Lake juga telah berubah. Para ahli di Purple Mansion menggunakan mistik mereka yang tak tertandingi untuk membuka istana dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mengembun menjadi formasi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, apa yang akan mereka tukarkan adalah warisan tertinggi. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Untungnya, Grand Clarity Lake cukup besar untuk menampung siapa saja yang ingin datang dan menonton. Pada saat ini, di sebuah istana, seorang wanita berpakaian ungu berdiri di sana, menatap Grand Clarity Lake dengan mata berbinar. Besok, akan ada acara besar di sini. Sungguh mengejutkan. Dia bertanya-tanya apakah dia dapat melihat orang yang ingin dia lihat. Pada saat ini, seseorang yang dikelilingi oleh hantu dewa iblis melangkah ke udara. Dia mendekat dan berkata sambil tersenyum, orang di dalam itu pasti perisen. Sen Jingkyu melambaikan tangannya, dan kekosongan pun terbuka. Dia sedikit mengernyit saat melihat sebuah sosok. Apa yang kamu inginkan? Dia pernah melihat orang ini di rumah ungu sebelumnya. Dia adalah salah satu penerus rumah ungu, dan konon katanya dia dulunya adalah orang suci dari Tanah Suci. Identitasnya sangat mengerikan dan kekuatannya tak terduga. Lagi pula, jiwa dalam pikirannya mengatakan bahwa dia sangat berbahaya. Perisen, jangan bersikap dingin begitu. Bisakah kau mengizinkanku masuk? Yao Guang berkata sambil tersenyum. Dia bagaikan dewa yang mampu membuat banyak orang mengaguminya. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Saya tidak mengenalmu. Sen Jingkyu berkata dengan acuh tak acuh. Yao Guang tersenyum, saya pikir identitas dan kekuatan Perisen pasti sangat kuat. Oleh karena itu, saya sangat penasaran dan ingin meminta petunjuk. Aura aneh muncul di tubuhnya, membuat Sen Jingkyu merasa sangat tidak nyaman. Suara misterius dalam benaknya berkata, Kiwer, hati-hati. Dia ingin menyerangmu. Sen Jingkyu merasakan jejak niat membunuh, tetapi segera menghilang. Dia mendengus dingin, mau bertanding. Aku akan menemanimu. Sosok yang samar-samar muncul di belakangnya, membawa serta kekuatan mengerikan. Keduanya tampak hendak bertarung. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh terbang mendekat dari kejauhan. Dia tersenyum, Perisen, aku tidak mengganggumu dengan datang tanpa diundang, kan? Mendengar suara ini, Sen Jingkyu mengangkat kepalanya. Di sisi lain, Yao Guang menarik kembali niat membunuhnya. Dia kembali memperlihatkan senyum percaya diri, tetapi tatapannya sangat dingin. Kinsianer terbang seperti peri. Ketika dia mendekat, dia menatap Yao Guang dengan bingung, jadi kamu juga di sini. Kalian saling kenal, atau kamu ada sesuatu yang harus dilakukan. Yao Guang berkata dengan acu-ta'acu, urusanku sudah selesai. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ketika aura pihak lain menghilang sepenuhnya, Kinsianer menghela napas lega. Dia menatap Sen Jingkyu dan berkata, hati-hati. Orang itu tampaknya telah mengembangkan seni bela diri yang terlarang, dan dia ingin melahap kekuatan orang lain. Mata Sen Jingkyu menyipit, mungkinkah itu adalah jurus melahap surga iblis? Kinsianer mendesah, ada apa? Aku juga tidak tahu, tapi aku tahu dia membutuhkan mayat orang lain. Atau seseorang dengan energi yang kuat. Sen Jingkyu mengangguk, terima kasih. Kemudian, dia bertanya lagi, apakah kamu punya kabar tentang saudara Lin Xuan? 4709. Kinsianer menjawab, aku tidak tahu. Tapi jika kau bertemu dengannya, tolong katakan padanya untuk berhenti menentang Zimanshan. Fondasi Zimanshan berada di luar imajinasinya. Saya akan. Kinsianer lalu pergi. Mata Sen Jingkyu berkedip. Rumah Si. Itu menjadi semakin menarik. Keesokan harinya, saat matahari terbit, semua orang merasa gembira. Itu karena akan ada pesta penting malam ini. Pada siang hari, sudah banyak orang di sini. Bahkan orang-orang dari keluarga kuno terpencil dan sekte besar ada di sini. Ada juga yang datang dari kota lain khusus untuk acara hari ini. Ketika malam tiba dan bulan terbit, semua orang merasa gembira. Danau Taiking memantulkan cahaya bulan dan memancarkan aura misterius. Ada banyak perahu roh di sekitar Danau Taiking, dan perahu-perahu itu penuh dengan orang. Bahkan, ada pula manusia yang berkelebat di dalam istana-istana yang terbentuk di sekitarnya. Terjadi badai antara langit dan bumi. Orang-orang dari klan angin datang ke sebuah bangunan kuno. Di sisi lain, ada kilatan cahaya. Orang-orang dari klan cahaya datang. Selain itu, klan suci, klan gagak emas, dan beberapa sekte kuat lainnya tiba. Orang-orang ini mendarat di istana-istana di sekitar Danau. Semua orang berdiskusi. Mengapa dia belum datang? Pada saat itu, sebuah sosok melangkah ke udara, membawa serta langit yang penuh dengan dewa dan setan. Setiap langkah yang diambilnya disertai oleh sebuah dao besar. Orang-orang dari Zee Mansion ada di sini. Mereka semua menoleh untuk melihat. Di tengah kerumunan, mata Lin Suan dan yang lainnya berkedip-kedip. Apakah dia ada di sini? Mereka duduk di atas perahu kecil di Danau Taiking. Perahu roh itu bersinar terang, dan tidak seorang pun tahu bahwa mereka ada di dalamnya. Pada saat itu, mata Lin Suan berbinar saat dia menatap sosok di depannya. Alam penggetar cahaya. Benar sekali, itu dia. Setelah kultifator light sucking rilem, semakin banyak orang yang berdatangan. Ada yang seperti makhluk abadi, ada yang seperti peri. Total ada sembilan orang, dan mereka adalah sembilan penerus Zee Mansion. Lin Suan telah menekan ruoksi sebelumnya. Sekarang, sepertinya seseorang telah menggantikannya. Sembilan penerus Zee Mansion berdiri di sana bagaikan sembilan dewa. Banyak orang yang mengagumi mereka. Setiap penerusnya merupakan kebanggaan surga yang terbaik. Beberapa orang berdiskusi. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapi Yehudao dan para kultifator alam cahaya. Apakah Anda berbicara tentang mereka berdua yang memiliki fisik kuno? Menurutku, seharusnya hampir sama. Lagi pula, ada banyak teknik rahasia di alam istana Valet. Ada juga orang yang mengatakan bahwa sekuat apapun dia, dia tidak akan sebanding dengan Lin Suan. Banyak orang merasa kulit kepalanya mati rasa saat mendengar nama ini. Tidak ada cara lain. Pemuda itu terlalu kuat. Dia mungkin telah melampaui segalanya. Bahkan keturunan sekte rumah umum pun tidak dapat menandinginya. Yue Fei Yan tampaknya telah mendengar pembicaraan semua orang. Yue Fei Yan berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa menantang si mansion kita. Orang yang kalian bicarakan bahkan tidak berani datang hari ini. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Benar sekali. Jika dia berani datang, aku akan secara pribadi menekannya. Dia adalah seorang pria yang mengenakan baju perang. Dia tampak perkasa dan luar biasa. Dia adalah pengganti, penerus Ruoxi. Pada saat ini, ia sangat membutuhkan pertarungan untuk membuat namanya dikenal dunia. Di dalam Prahuro, ketika Huo Lingar dan yang lainnya mendengar ini, mereka mendengus dingin. Mereka tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, dan mereka bahkan ingin bertarung dengan dewa abadi. Aku rasa dia bahkan tidak bisa mengalahkan kita. Suu Lai mencibir. Jangan pedulikan mereka. Mereka hanya segerombolan semut. Mata Lin Suan berkedip. Jangan khawatir, akan ada hadiah besar untuk mereka nanti. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Sekte Awan Tenang juga tiba. Mereka mengendarai kereta hitam dan turun dari langit seperti awan gelap. Semua orang berseru. Banyak orang telah tiba. Ada beberapa orang suci cahaya agung. Bahkan ada seorang pria yang tampak seperti iblis dari neraka. Dia adalah pemimpin Sekte Serene Cloud Sec. Pemimpin Sekte Serene Cloud Sec telah datang secara pribadi. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya Serene Cloud Sec dalam pertukaran ini. Para tetua Sekte Awan Tenang mengerutkan kening saat mereka melihat Sekte Rumah Si hanya memilih sembilan penerus. Mungkinkah mereka ingin anak muda ini bertukar pikiran dengan mereka? Sungguh lelucon. Mereka terlalu santai untuk masalah sepenting itu. Yue Fei Yan tersenyum dan berkata, para senior Sekte Awan Tenang, harap jangan terburu-buru. Sebentar lagi, para tetua dari Istana Si akan tiba. Setelah menunggu beberapa saat, Awan Ungu memenuhi udara. Para ahli sejati dari Sekte Si Mansion telah tiba. Ada lima orang suci agung. Selain mereka, ada seorang wanita lain. Wanita ini mengenakan jubah Phoenix dan duduk di kereta perang dewa. Ada enam naga banjir yang menarik kereta perang tersebut. Kenam naga banjir ini semuanya adalah Saint King. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka. Aura mereka luar biasa. Pemandangan yang demikian menakjubkan menunjukkan bahwa identitas orang ini bukanlah orang biasa. Dia adalah tetua Wu Tong dari Sekte Si Mansion. Statusnya sangat tinggi. Kali ini, dialah yang memimpin pertukaran itu. Enam naga banjir berhenti di udara. Wu Tong membuka matanya dan menatap orang-orang dari Sekte Awan Tenang. Dia kemudian berdiri dan tersenyum. Apakah kalian semua siap? Apakah kalian semua sudah siap? Kalian seharusnya membawa barang itu juga, kan? Kata Ketua Sekte Awan Tenang dengan suara yang dalam. Bibir tetua Wu Tong melengkung membentuk senyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kedua belah pihak akan bersikap tegas. Tidak ada sopan santun sama sekali. Mereka langsung melakukan hal yang paling penting. Semua orang menjadi gugup. Apakah mereka tahu seperti apa pemandangannya nanti? Namun, pada saat ini, sebuah suara bergema melalui sembilan langit. Tunggu. Suaranya bagaikan guntur yang bergema antara langit dan bumi. Banyak orang terkejut. Siapa yang berani bertindak begitu kejam saat ini? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Banyak sekali tatapan mata yang tertuju ke arah mereka. Orang-orang dari Sekte Awan Tenang mendengus dingin. Niat membunuh yang mengerikan pun terkumpul. Sembilan penerus agung Zimanshen juga keluar satu per satu. Aura mereka meledak. Suara ini sangat halus. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Suaranya bergema di antara langit dan bumi. Mereka telah lama mendengar bahwa Sekte Zimanshen mencakup segalanya dan memiliki teknik-teknik hebat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Mengapa tidak menunjukkan mereka Sekte Zimanshen? Semua orang terkejut. Apakah ada yang mempertanyakan Sekte Zimanshen? Namun, pada saat yang sama, mereka juga sangat ingin tahu. Memang benar begitu? Apakah Sekte Zimanshen benar-benar memiliki begitu banyak teknik hebat? Mereka sebenarnya sedang menanyai kita. Para tetua di Zimanshen juga mencibir. Utong menatap sembilan penerus agung itu. Salah satu dari mereka berjalan keluar dan mendengus. Apa? Kau ingin merasakan teknik-teknik terbaik dari Sekte Zimanshen? Keluarlah. Aku akan mengirimmu ke neraka. Orang ini bernama Liu Nian. Dia adalah penerus Ruo Xi. Pada saat ini, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Jadi dia segera keluar. Yang lain juga berdiskusi dengan bersemangat. Namun, mereka tidak terburu-buru maju. Liu Nian mencibir. Kalau kamu tidak berani, maka jangan bersikap sombong di sini. Enyah. Di dalam perahu roh, Su Lai, Huo Linger dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka. Sialan, aku akan bertarung. Mereka siap menyerang. Lin Suan tersenyum. Kalian juga pergilah. Mereka akan tahu itu aku. Aku punya caraku sendiri. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pedangki berbentuk naga. Kemudian, pedangki itu membentuk sosok pedangki. Sosoknya melesat dan membubung ke angkasa. Lin Suan mengendalikan roh pedang naga agung. Mudah baginya untuk menggunakan semua jenis teknik dan hukum tertinggi. Dia juga ingin melihat seberapa ajaibnya Sekte Si Manshen. 4.710 Seseorang keluar, dan banyak sekali orang yang menoleh untuk melihat. Ingin melihat siapakah yang begitu sembrono itu. Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah sosok yang bersinar dengan cahaya bersinar keluar. Api di tubuh orang ini mengerikan, bahkan ada bayangan naga di sekelilingnya. Itu terlalu menakutkan. Orang ini telah menangkap api yang luar biasa. Kau ingin bersaing denganku dalam api. Liu Nian mencibir. Aku akan memenuhi keinginanmu. Dia meraum dan menyerbu dengan kekuatan mengerikan. Tangan Dewa Api. Telapak tangannya jatuh seperti turunnya Dewa Api. Itu sangat mengerikan. Sungguh teknik pamungkas yang mengerikan. Semua orang terkejut. Sosok yang dibentuk oleh pedangki juga dengan cepat melesat ke atas. Kedua belah pihak bertarung, dan lautan api mengembun di langit dan menari-nari ke segala arah. Melihat dia tidak dapat mengalahkan pihak lain setelah puluhan gerakan, Liu Nian berteriak dengan marah. Kemampuannya berubah. Pedang Dewa Api. Sambil memegang api di kedua tangan, ia berubah menjadi langit yang penuh dengan teknik pedang dan menebas ke bawah. Langit dan bumi terbelah. Semua orang terkejut. Jurus pamungkas kedua telah muncul, tetapi sosok pedangki masih tidak takut. Ada seekor naga api yang berputar di sekelilingnya, seakan-akan sedang menekan langit dan bumi. Mata api ilahi. Api misterius yang tak berujung muncul di mata Liu Nian. Ia berubah menjadi anak panah dewa dan terbang maju. Sosok pedang dao berteriak dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Ada juga api ilahi yang mengerikan yang memenuhi udara. Keduanya bertabrakan, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Sosok pedang dao mencibir. Kau biasa saja. Banyak orang berseru. Siapakah orang ini? Mengapa dia begitu kuat? Dia juga seorang jenius. Beberapa orang terkejut. Mereka tampaknya ingin melihat melalui pihak lain, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Terima pukulan dari ku juga. Sosok pedang dao menyerang dengan telapak tangannya dan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Liu Nian meraum dan melawan, namun dia tetap dipaksa mundur. Dia muntah darah. Banyak orang yang terkejut. Ternyata seperti ini. Liu Nian juga berteriak. Aku tidak percaya. Apakah dia benar-benar akan kalah? Ia ingin memulai lagi, tetapi saat itu seseorang di sebelahnya berteriak, kamu mundur saja, biar aku yang melakukannya. Penerus lainnya bergegas mendekat, dan kekuatan air yang mengerikan memenuhi udara. Seluruh Danau Taiping tampak bangkit kembali. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit dan menyerbu ke arah sosok pedang dao. Pendekar pedang Ren Yong tidak menyerang lagi. Pada saat yang sama, Lin Suan mengembun menjadi sosok pendekar pedang di dalam wadah roh. Kali ini, kekuatannya dipenuhi dengan kekuatan air yang berubah menjadi sembilan naga air. Mereka meraum di antara langit dan bumi saat mereka bertarung melawan keturunan Istana Ungu. Banyak orang tercengang. Pakar hebat lainnya telah tiba. Mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Wajah keturunan pemerintah Zee sangat jelek. Segera setelah itu, siluet ketiga muncul. Biarkan aku melihat teknik pedang tidak ada taraf apa yang kau miliki di Aula Istana Valet. Sambil berbicara dia mengayunkan pedangnya secara horizontal. Yue Fei Yan bergegas maju dan menunjukkan seni pedang bulan Purnama. Setelah pertarungan hebat, lengannya mati rasa akibat benturan, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawannya. Sialan, siapa sebenarnya kamu? Orang-orang ini terlalu misterius. Kekuatan mereka tidak kalah dengan mereka sama sekali. Secara logika, dia seharusnya tidak dikenal. Mungkinkah mereka berasal dari kota kuno lainnya? Yang lainnya pun berdiskusi dengan bersemangat. Sosok pedang dao berkata, Istana Sifumu biasa saja. Anda ingin menukarkannya dengan seni yang mutlak seperti itu. Sungguh lelucon. Yang lainnya berseru. Wajah orang-orang sekte awan tenang tampak dingin. Sialan, mereka benar-benar berani menghalangi mereka. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mereka ingin sekali menukarkannya dengan warisan dan kemudian pergi. Lagi pula, semakin lama mereka tinggal, semakin besar kemungkinan mereka menjadi sasaran orang lain. Orang-orang di Zimanshen juga mengerutkan kening. Tetua Hutong mendengus dan menatap Yao Guang. Yao Guang keluar dan melambaikan tangannya. Kalian berempat bisa berkumpul. Untuk berurusan dengan Anda, satu orang saja sudah cukup. Sosok Sword Star melesat maju. Energi pedangnya yang meluap menyapu ke segala arah. Yao Guang membuka tangannya dan menggunakan tangan pembelah surga yang sunyi dan besar untuk merobeki pedang yang memenuhi langit. Sosok berbentuk pedang itu juga menghilang. Di dalam perahu roh, Huo Linger dan yang lainnya terkejut. Apa yang terjadi? Orang ini sebenarnya sangat kuat. Mereka memandang Lin Suan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Seharusnya tidak. Terakhir kali mereka bertemu, pihak lain masih takut padanya dan tidak berani bertukar pukulan dengannya. Tetapi sekarang, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia hanya berhasil membuat klon, klon itu masih memiliki kekuatan roh pedang naga agung. Namun, pihak lain dapat dengan mudah menghancurkannya. Harus dikatakan bahwa kekuatan pihak lain telah meningkat terlalu banyak. Apakah orang ini memperoleh semacam teknik rahasia baru-baru ini? Lin Suan sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan dari Zee Mansion, Yao Guang ini pasti telah memperoleh sesuatu. Di luar, kultifator alam cahaya mengguncang menghancurkan salah satu sosok dengan satu serangan telapak tangan. Kemudian, dia menyerang lagi, menyerang tiga lainnya. Tangan pemburu surga yang sangat sunyi, ditambah dengan keterampilan pamungkas lainnya, membunuh ketiga sosok itu seketika. Apakah mereka sudah mati? Banyak sekali orang yang terkejut. Empat ahli papan atas semuanya telah gugur. Penerus ini terlalu menakutkan. Tidak, seseorang berseru. Mereka tidak mati dan tidak ada darah yang mengalir. Mungkinkah itu klon? Semua orang jadi gila. Klon macam apa ini? Yao Guang juga mengerutkan kening. Seseorang yang bisa memadatkan klon sekuat itu pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Tiba-tiba, dia teringat pada seseorang. Dia melihat ke segala arah seolah-olah ingin melihat semuanya. Apakah anak itu ada di sini? Lin Suan, kamu sudah di sini. Kenapa kamu tidak keluar? Apakah kamu takut padaku? Suara keras terdengar di sekeliling. Orang-orang itu terkejut. Lin Suan, mungkinkah klon-klon ini dipadatkan oleh Lin Suan? Tidak mungkin, kan, klon anak itu bisa mengalahkan penerusnya. Itu terlalu menakutkan. Ketika Liu Nian mendengar ini, pupil matanya mengecil. Tidak mungkin. Dia tahu bahwa pengganti sebelumnya dalam posisinya ditekan oleh partai lain. Awalnya ia mengira bahwa ia bisa lolos dari nasib ini, tetapi siapa sangka bahwa klon pihak lain akan mengalahkannya. Sial, aku tidak percaya. Itu pasti bukan anak itu. Pastilah seorang bijak agung yang melakukannya. Di dunia, suara Lin Suan tidak bergema. Ini membuat semua orang berpikir bahwa itu sama sekali bukan klon yang dipadatkan oleh Lin Suan. Semua orang menghela napas lega. Di dalam Prahuro, Huolinger dan yang lainnya tertawa. Huff, bagaimana semut-semut bodoh ini bisa tahu kekuatan Dewa Abadi? Tunggu saja. Saat Dewa Abadi muncul, kalian semua akan ketakutan setengah mati. Baiklah, sudah berakhir. Apakah sudah waktunya kita mulai membahas urusan kita? Kata Master Sekte Serene Cloud dengan dingin. Dia tidak ada di sini untuk menonton pertunjukan itu. Tentu saja. Tetua Hutong turun dari kereta Perang Dewa. Dia berkata, kita bisa bertukar sekarang. Mendengar ini, Master Sekte Serene Cloud melangkah maju. Tetapi Penatua Hutong berkata, tidak, kalian tidak bisa datang. Kirimlah seorang murid muda ke sini. Kami juga akan mengirim seorang murid muda ke sini dan membiarkan mereka berdua bertukar pikiran. Sekte Awan Tenang berdiskusi sejenak dan merasa ini bagus. Lagi pula, terlalu berbahaya bagi seorang Master Sekte untuk keluar sendiri. Tak lama kemudian, Sekte Awan Tenang memilih seorang anak ajaib yang luar biasa. Master Sekte Serene Cloud menanamkan teknik pamungkas ke dalam pikirannya dan melangkah maju. Terima kasih. 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 Terima kasih.